Pemirsa 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 Secara teknikal pun Excel sebenarnya Sudah mulai mendukung Kalau kita lihat dari Indikator RSI Dan juga MACD Itu yang sudah mulai membentuk Golden Cross Sehingga Berpotensi Saya lihat ada kembalikan arah Setidaknya Level-level 2600 Sampai dengan 2700 Itu yang bisa Terdekat terlebih dahulu Mas David Selanjutnya Untuk dari JAPVA ya Kalau dari JAPVA sendiri Saya rasa juga Secara teknikal Juga sudah mulai mendukung Dimana Untuk dari indikator MACD Membentuk Pola Golden Cross Dan juga Untuk dari RSI-nya pun Sudah mulai Untuk pick up Lalu juga Untuk dari Pola Candle Untuk hari ini Membentuk pola Bulis Harami Dan juga Sementara untuk Dari BBRI ya Selain Laporan keuangannya Memang sudah rilis Saat ini Memang Kalau kita lihat Adanya mulai Distribusi Pembelian Dari harga Dari BBRI Jadi kemungkinan Untuk BBRI sendiri Untuk Dari beberapa pola Teknikalnya pun Mulai mendukung Untuk adanya Penguatan BBRI Lebih lanjut Mas David Baik Dan ini juga disokong Rencana Rencana Pembentukan holding Ultramikro Tidak Pak Untuk BBRI Ya kalau kita lihat Memang Ini juga Mendukung ya Untuk dari BBRI Karena kalau kita lihat Sebelumnya memang BBRI telah melepas Unit usaha Dari Sarihanya Nah untuk adanya Dari Ultramikro sendiri Yang memang Cukup kuat Dari segi Segmen bisnis Dari BBRI sendiri Itu yang menjadi Kunci BBRI Kemungkinan Akan Melanjutkan Penguatan Atau Memberikan Pendapatan Yang bertumbuh ya Di 2021 ini Mas David Pak Rudy Kita akan coba Sapa dari Pemurusan IDS Channel Yang sudah berpartisipasi Di WhatsApp interaktif kami Ada Bapak Andre Dari Nusa Tenggara Timur Cukup jauh Pak Rudy Terima kasih Pak Andre Sudah berpartisipasi Dan bergabung bersama kami Untuk Mau tanya Sam Aisyah Sampai akhir bulan Proyeksinya Seperti apa Sudah Ambil posisi Di 272 Pak Rudy Oke Untuk Aisyah sendiri Saya rasa Masih akan bergerak Sideways Namun memang Kalau kita lihat saat ini Mulai adanya Distribusi Atau pembelian Untuk Adanya penguatan Namun penguatannya Saya rasa Tidak terlalu signifikan Jika Bisa profit Di level-level 280 Sampai dengan 300 Lebih baik Untuk dilepas terlebih dahulu Karena kemungkinan Untuk Dalam beberapa Bulan Atau di akhir Bulan Februari ini Ada kemungkinan Untuk Aisyah Menuju Arah 280 Sampai dengan 300 Baik Baik Kan Bik Oke Untuk dari BMRI Saya rasa Masih akan Melanjutkan Kelemahan Sampai dengan Setidaknya Level-level 6500 Sampai dengan 6375 Jadi Lebih baik Memang Jika punya posisi Untuk di Hold dulu Karena Kemungkinan Ada Bons make Bons make Dari harga BMRI Kemungkinan Bisa Kembali Sampai dengan Level 7000 Sampai dengan 7400 Karena ada Pola gap Yang terjadi Di saham BMRI Mas David Baik Selanjutnya Kita akan Coba Sampai Bapak Tony Dari Jakarta Untuk Bevin Sudah Ambil Posisi Di 402 Bevin BFP Finance Indonesia Tebka Untuk Bevin Lebih baik Untuk Direalisasikan Profitnya Karena Kalau kita Saat ini Polanya Lebih Kepada Sideways Dengan Kecenderungan Adanya Penurunan Karena Kalau kita Lihat Saat ini Adalah Imported Flag Pattern Dimana Memang Adanya Potensi Untuk Penurunan Harga Betin Sampai Dengan Level 600 Atau Bisa Sampai Dengan 450 Untuk Betin Mas David Baik Mumpung Berada Di Harga Atas 675 Meskipun Koreksi Sementara Posisi Pak Tony Di 402 Sebenarnya Sudah Profit Lebih Direkondasikan Untuk Profit Taking Pak Tony Yang ada Di Jakarta Selanjutnya Kita Akan Coba Sapa Ini Tanpa Menyebutkan Nama Dan Lokasi Was Mas Kita Sudah Average Oh Baru Average Ini Pak Rudy Tapi Sudah Ambil Posisi Di 1700 Pak Analisi Sana Untuk Was Kita Oke Untuk Was Kita Kemungkinan Untuk Jangka Panjang Masih Cukup Menarik Walaupun Untuk Dilakukan Trading Pun Juga Bisa Karena Kalau Kita Lihat Saat Ini Untuk SYF Atau Sovereign World Fund Itu Masih Menjadi Isu Yang Cukup Kuat Untuk Dari Was Kita Karena Jika Memang SYF Ini Bisa Terealisasikan Beberapa Dari Ruas Toll Yang Dimiliki Was Kita Bisa Dilakukan Di Testasi Sehingga Cash Yang Dimiliki Was Kita Akan Cukup Banyak Jadi Kemungkinan Untuk Was Kita Sendiri Masih Ada Potensi Harganya Bisa Kembali Ke Level 2000 Mas D Oke Tidak perlu Leveraging Down Pak Dia Hold Saja Di 1700 Ya Oke Baik Terlebih Dahulu Dan Pempercana Bersama Kami IDX Season Klausing Akan Segera Kembali Sesaat Lagi